Nah ini kebakaran kembali terjadi nih lor di Kabupaten Tanjung Nyabung Barat Yang terjadi di sebuah gudang minyak solar di dalam kebun sawit Tepatnya di desa Penoban kecamatan Batang Asam Dari kebakaran tersebut satu unit mobil pick up juga ikut ludes terbakar Beruntung dalam kejadian tersebut ada korban jiwa Tersebut tidak ada korban jiwa namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah Hmm, bagaimana informasinya? Kita tengok Di pantauan, bangjek Beginilah detik-detik video amatir yang berhasil diabadikan warga sekitar Terlihat api begitu cepat menyambar sehingga sebuah gudang yang diduga merupakan tempat penyimpanan minyak solar ludes terbakar Terkait hal ini Kepala Dinas Penyelamat dan Pemadam Kebakaran Tanjung Nyabung Barat, Iswarti mengungkapkan Pihak Damkar mendapat informasi dari warga desa Penoban yang mana kejadian kebakaran tersebut terjadi pada Senin sore Sekira pukul 16.45 waktu Indonesia Barat Api pun begitu cepat membakar gudang dikarenakan jarak tempuh menuju lokasi cukup jauh Yakni sekitar satu jam sehingga api pun akhirnya padam dengan sendirinya Sesampainya di lokasi kebakaran, pihak Damkar tetap melakukan pendinginan tempat kejadian Karena kepulan asap masih terlihat di lokasi kebakaran Dalam kejadian tersebut, pihak Damkar menerjunkan satu unit truk tangki mobil Damkar dan 11 personil Damkar Sedangkan untuk pemilik gudang sendiri tidak berada di tempat Dugan sementara, api berasal dari konsleting listrik Selain itu, peristiwa tersebut juga menghanguskan satu unit mobil pikap yang berada di lokasi kebakaran Kami pos Pemadam Kebakaran Tunggal Luru membaca telepon di sekira jam 16.45 menit Bahwa telah terjadi kebakaran di Desa Konoban, Mata Asal Begitu anggota saya mendengar informasi Mereka langsung meluncur ke lokasi kejadian Begitu sampai di kejadian, mereka langsung melakukan penyiraman, penembakan, penyemprotan Dan mereka membantu pemadaman sendiri Pada sepemadaman Dapat dilaksanakan dengan tujuh personil dan satu armada mobil pemadam Kemudian Lebih kurang dari satu jam Api dapat dikuasai dan dapat dipadamkan Dengan kejadian tersebut, Iswardi mengimbau kepada masyarakat Ketika meninggalkan rumah untuk tetap waspada Dan memastikan listrik dan kompor dalam keadaan mati Sehingga dapat mencegah kebakaran Surya Purniawan, Cek TV, melaporkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih.